Jajaran Satres Krim Polres Sukabumi berhasil mengamankan pelaku pencurian dan kekerasan di sebuah minimarket di Kejabatan Bojong Kenteng, Kabupaten Sukabumi. Pelaku berinisial SR berusia 34 tahun berhasil ditangkap di rumahnya pasca melakukan pencurian di minimarket tersebut dalam konferensi versi yang digelar di Mapolres Sukabumi pada Senin 16 Oktober. Kabupaten Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan, kasus pencurian tersebut terjadi di sebuah minimarket di wilayah Kejabatan Bojong Kenteng yang dilakukan 3 orang pelaku berinisial SR yang sudah tertangkap, namun kedua pelaku lainnya yang inisialnya LR dan RBP masih dalam pengecaran petugas kepolisian dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dari hasil kejahatan yang dilakukan pelaku berhasil menggondol uang tunai sebesar Rp30 juta dari berangkas minimarket tersebut, serta belasan bungkus rokok berbagai merek. Terhadap pelaku, polisi menerapkan pasal 365 KUH pidana untuk pencurian yang didahului disertai atau barang bukti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan ancaman 9 tahun penjara. Pers rilis pengungkapan perkara, kejadian pencurian dengan kekerasan dengan sasaran toko Alphamart ya. Untuk TKV-nya adalah di toko sewalayan Alphamart Bojong Kenteng di kampung Bojong Kenteng, kecamatan Bojong Kenteng. Modus operandinya, jadi menjelang toko akan tutup pada saat karyawan yang berjumlah dua orang akan merapikan toko tersebut. Pelaku bertiga masuk ke lokasi langsung menodongkan senjata tajam ya, menodongkan senjata tajam kepada para korban selaku petugas daripada pasar sewalayan tersebut. Kemudian mengikat para karyawan ya, mengikat dan menyekap para karyawan, kemudian mengambil uang, beberapa uang dan juga rokok dan juga DVR ya. Dari Palabuhan Ratu, Kebupaten Sukabumi, Indra Sofyan melaporkan.